Suami istri lagi bertangkar, suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukul lah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredek-dek-dekan. Ya Allah istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini. Bahwa tadi baru dipukul, orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, Anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu? Kenapa? Istrinya mengatakan, Ibu, Ayah, Ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama Ibu, sama Ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama Ibu, sama Ayah. Eh taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama Ibu, sama Bapak. Bahagia bisa ketemu sama Ibu, sama Bapak. Suaminya dari kejauhan, Ya Allah, nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya. Gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, Ya Allah, Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama Bapak sama Ibu. Suaminya lulu hatinya istriku itu, Masya Allah. Menyimpan aibku sendiri, Ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makanya kadang kalau kita berantem suami istri, khususnya bagi pernikahan-pernikahan muda, dikit-dikit ngadu sama orang tua. Orang tuanya udah kesel, eh kita udah buat anak lagi sama suami kita. Udah baik lagi sama suami kita. Orang tuanya masih sebel, kitanya udah harmonis lagi sama suami kita. Jadi gak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Karena kata Allahunna libasulakum wa'antum libasulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillah. Sahabat Youtube Ustadz Layar da'wah dimanapun anda berada, sampai pada hari ini masih ramai pemberitaan tentang Okhi Setyana Dewi. Yang dia mengatakan bahwasannya dilarang bagi istri Yang menceritakan daripada kejadian KDRT suami terhadap istri kepada orang tua Ataupun kepada pertuan Ini menjadi catatan penting pertanyaan besar bagi masyarakat Bagaimana perspektif hukum Islam menyampaikannya Karena hal tersebut inggah oleh yang bersangkutan dalam keadaan ceramah Sehingga masyarakat khususnya masyarakat muslim akan bertanya Boleh atau tidak seorang istri menceritakan daripada kekurangan rumah tangganya Kepada orang tuanya ataupun kepada mertuanya Nah, dalam artian kekurangan memang disini bisa kita katakan adalah dengan istilah aib Apa sih yang dimaksud dengan aib? Aib adalah sesuatu kekurangan Yang memang tidak enak didengar, dilihat, dan dirasakan Yang ada pada diri seseorang Dalam kaitannya aib Rasulullah s.a.w. bersabda Men-satara musliman Satara Allah Di dunia wal-akhirah Barang siapa seseorang menutup daripada aib seorang muslim Maka orang tersebut Akan ditutup aibnya Oleh Allah s.w.t Baik di dalam dunia maupun akhirat Namun kejadiannya apabila itu terjadi kepada istri Ya, istri tersebut melakukan perlakuan yang tidak enak dari suaminya Entah itu dipukul Entah suaminya memiliki tabiat yang buruk Apakah suaminya memiliki tabiat buruk seperti berjudi Pulang malam Main perempuan, selingkuh Ya, memabukan dan lain sebagainya Maksudnya dilakukan oleh suaminya Bagaimana sikap istri? Apakah sikap istri itu diam sampai situ saja? Ataukah seorang istri akan mengadukan hal tersebut kepada orang yang tepat? Dalam artian disini orang tua ataupun mertua Nah, bagaimana Islam menikapinya? Menikapinya dalam perspektif hukum Islam Maka diperbolehkan Kenapa diperbolehkan? Satu Ada riwayat di mana Siti Fatima Putri dari Rasulullah SAW Terkala Mengiliki kesulitan ekonomi Ya Ketika beliau sudah berkumat tangga dengan Syedina Alim Di Nabi Talib Ya Di mana Siti Fatima Meminta solusi Kepada orang tuanya Yaitu Rasulullah SAW Tentang kekurangan ekonomi yang dialaminya Singkat dari riwayat tersebut cukup Dijadikan dalil Bahwasannya istri diperbolehkan untuk mengadukan kekurangan rumah tangganya kepada orang yang tepat Di antaranya orang tuanya kepada mertua Tak kalah istri dipukul Maka dia boleh-boleh saja mengadukan hal tersebut kepada orang tuanya Ataupun kepada mertua Kenapa? Dengan tujuan niat yang baik untuk membenahi moral si suami Gitu Dia meminta solusi Kepada orang tua Meminta solusi Kepada mertua Agar orang tua ataupun mertuanya itu dapat membantu dia Ya Untuk menyadarkan daripada suaminya Begitu pula dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya Yang memang berimbas pada ketidaknyamanan si istri Gitu Seperti hanya suami sering pulang larut malam Suami mabuk-mabukan Suami berjudi Suami melakukan mausia Mungkin tak kalah istri yang menegur Di sini ada keterbatasan dari istri kepada suaminya Sehingga suami pengan untuk mendengarnya Tapi tak kalah suami mengadukan hal tersebut kepada orang yang tepat Yaitu kepada orang tuanya Ataupun kepada mertuanya Bisa jadi si suami akan berubah Dan akan mendengar dari kelompresan istrinya Melampai orang tua ataupun mertuanya Jadi di sini bukan semata-mata harus menuntut air suami Menjaga keturangan suami Sehingga si istri juga Tidak berusaha keras untuk menyadarkan daripada suami Jika suami melakukan mausia Kemudian istri diam saja Itu sama saja Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Tidak ada ta'at kepada makhluk Dalam mausia kepada Allah SWT Suami malas untuk melakukan Ibadah Seperti malas melakukan sholat Cuma waktu Malas untuk berkuasa Kemudian istri diam saja Karena istri dianggap Terbatas sikapnya Istri takut kepada suami Nah ini adalah hal yang salah Istri harus berusaha keras Menceritakan Daripada kekurangan suaminya Kepada orang tuanya Dalam rangka Bertujuan membenahi Daripada morah si suami Jadi Ini saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Paling intinya adalah boleh Istri menceritakan Kekurangan rumah tangganya Dari orang tua Ataupun kepada Mertuanya Dan merangkak Membenahi daripada morah suami Kemudian bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!